Di sini diminta untuk melukiskan garis berat dari suatu segitiga. Jadi kalau diambil gambar, garis berat yang mau dibuat adalah garis berat dari titik sudut C. Oleh karena itu, garis AB akan kita bagi dua sama besar. Cara membagi garis, maka kita gunakan jangka. Mata jangkanya kita letakkan di A, kemudian kita buat lengkungan, atau di B kita juga buat lengkungan. Nah, dari kedua lengkungan ini akan berpotongan, berpotongan yang ini akan kita hubungkan, maka garis potong dengan AB akan dapatkan titik temunya yang akan membagi AB sama besar. Sehingga kita akan tarik garis dari C ke D, itu adalah garis berat dari C. Sehingga langkah yang kita lakukan di sini, yang pertama adalah 1, 4, atau 4, kemudian 1, kemudian 3, terakhir adalah 2. Jadi, 4, 1, 3, 2. Maka pilihan kita yang benar adalah yang D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.